Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang chapter 2 yaitu konfigurasi Proxmog. Nah, pada chapter 2 konfigurasi Proxmog ini ada 2 hal yang akan kita bahas yaitu membuat VM menggunakan KVM dan membuat VM menggunakan container di OpenVisit. Nah, yang perlu kalian persiapkan adalah jalankan Proxmog di virtualbox kalian, kemudian jangan lupa amati disitu ada halaman login untuk webbase-nya dan panggil di web browser Anda. Jika sudah, maka kita siap untuk melakukan konfigurasi VM di Proxmog. Selamat mencoba. Terima kasih.